Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Murad Salimuzamil Fani Madu Disini saya akan menjelaskan Tentang Pesan Komunikasi Nah disini yang pertama Ada pengertian pesan Nah pesan adalah Suatu materi yang disampaikan Kepada orang lain Dalam bentuk gagasan Baik febral maupun non-febral Untuk menyatakan maksud tertentu Sesuai dengan kebutuhan orang lain Berkenan Dengan manfaat Atau kebutuhan Pesan merupakan seperangkat lambang Bermakna yang disampaikan oleh komunikator Pesan dapat Berupa gagasan Pendapat sebagainya yang Dituangkan dalam suatu bentuk Melalui lambang komunikasi Diteruskan kepada orang lain Atau komunikan Berikutnya ada Mengelola pesan Normatif Yang pertama ada Speak Order Speak Order Merupakan penyusunan pesan Dengan cara Speak Order Akan Memerhatikan Kondisi tempat Atau ruang Misalkan dalam lingkungan Lokal Nasional Atau internasional Nah yang kedua Ada Time Order Mengelola pesan Berdasarkan waktu Atau periode Artinya pesan akan disusun secara kronologis Atau berdasarkan urutan perisiwa Yang ketiga ada Deductive Order Deductive Order Adalah penyusunan yang dilakukan Mulai dari hal-hal yang bersifat umum Sampai yang bersifat khusus Inductive Order Berbeda dengan Deductive Order Inductive Order Adalah Penyusunan yang dimulai Dari hal-hal yang bersifat khusus Sampai hal-hal yang bersifat umum Selanjutnya ada Pengelolaan pesan Persuasif Sesuai dengan namanya Komunikasi persuasif ini Bertujuan untuk Mengubah Persepsi Maupun meyakinkan masyarakat Akan hal tertentu Sehingga Masyarakat dapat Bersikap Dan bertindak sesuai Dengan apa yang kita sampaikan Nah disini ada Lima Cara Dalam penyusunan pesan Yang menggunakan teknik persuasif Yaitu Sebagai berikut Yang pertama Fear Appeal Tujuan dari metode ini Adalah untuk Menimbulkan Kekuatan kepada masyarakat Ketakutan kepada masyarakat Misalnya saat sedang penyuluhan Agar masyarakat dapat Bertindak Bijaksana dalam Pengelolaan Kesehatan masing-masing Yang kedua Ada Emotional evil Dengan emotional evil Diharapkan Bahwa Pesan yang disampaikan Akan Mengugah Emosi masyarakat Istilah lain Untuk emotional evil Adalah Propaganda Yang ketiga Ada reward evil Reward evil Adalah penyusunan Pesan dengan Cara menawarkan Janji-janji Kepada masyarakat Dalam riset Mengenai metode Reward evil Hillman Dan Ganner Menemukan Bahwa Masyarakat Cenderung menerima Ide atau gagasan Yang penuh Dengan janji-janji Daripada ancaman Yang keempat Ada motivation evil Dalam motivation evil Teknik yang dilakukan Membutuhkan Internal Psikologis masyarakat Sehingga mereka dapat Menangkap Pesan yang kita Sampaikan Dan tergerak Untuk melakukannya Humorish evil Dalam penyampaian Pesan dengan teknik Humorish evil Kita membutuhkan Selera humor Yang tinggi Gaya humor Saat penyampaian Pesan Akan menghindari Suasana bosan Sehingga pendengar Akan terus fokus Dengan apa Yang kita sampaikan Itu saja Dari saya Bila ada Salah-salah kata Saya mohon maaf Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh